Bakal calon wakil presiden koalisi perubahan, Muhaimin Iskandar, kembali menegaskan soal netralitas presiden di pemilu 2024 saat menghadiri diskusi di Universitas Islam Malang, Unisma. Pihak kampus mengundang tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, namun hanya Muhaimin Iskandar yang hadir. Di hadapan mahasiswa dan dosen, Muhaimin menyampaikan visi-misinya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Pasangan Anies Basyaudan ini juga kembali menegaskan netralitas presiden dan juga seluruh aparatur sipil negara dalam kontestasi pemilu 2024. Presiden sudah menerima bahwa presiden beserta seluruh aparatur negara harus netral dan tidak berpihak kepada satu pun dari peserta pemilu. Allahumma? Jadi kalau ada yang berpihak, kalau ada yang mengganggu, kalau ada yang tidak konsisten, sampaikan kepada saya, saya akan sampaikan kepada presiden secara langsung. Supaya tidak ada lagi yang tidak netral. Semua aparat netral, semua pelaksana pemilu netral, tidak boleh berpihak dan rakyat akan mengawasi terus. Amin.